PINAYA SELESAI DARI CIWI DAY saya lagi perjalanan menuju pangalengan jadi berangkatnya ini sekitar jam 3 lebih sore lah dari situ patenggang ke pangalengan ini jaraknya sekitar 45 km nah ini arah ke pangalengan tinggal ngikutin rute yang disarankan dari google maps jadi dari situ patenggang tuh balik lagi ke arah kawak putih dan ternyata nanti lewat pasir jambu belok kanan kemudian diarahin sampai ke rahong jadi sama google mapsnya ini dia ngambil rute yang paling pendek ya dan nanti dilewatin hutan-hutan gitu kemudian nanti bakal ketemu perkebunan nusantara mekarsari dan terakhirnya ngelewatin hutan pinus rahong dan di daerah rahong ini yang mulai udah agak rame karena udah banyak gelemping dan juga banyak kafe-kafe jadi selama perjalanan ciwide pangalengan tuh lepas dari pasir jambu ya itu bener-bener menguji adrenalin saya banget karena berangkatnya juga udah agak sedikit sore kemudian di tengah perjalanan waktu di tengah-tengah sekitar hutan tuh sempet turut mengkambut tebel kayak gini nih nah mana jalanannya tuh juga sekemi banget jadinya tuh saya stress sendiri gitu mikirnya udah macem-macem juga kalau misalnya di tengah jalan ada apa-apa atau nanti takutnya jalannya itu gak ada ujungnya gitu nah ini udah setengah perjalanan lebih ya ini di perkebunan nusantara mekarsari dan kabutnya juga sudah mulai berkurang dan akhirnya disini saya sempet berhenti sebentar cuma buat ambil foto figurnya ternyata bagus juga gitu kalau ngambil ketika sedikit ada kabut yang udah mulai hilang-hilang gitu dan ini udah nyampe di sekitaran hutan Pinus Rahong ini udah lega banget rasanya karena disini tuh di kanan kiri udah saya ngeliat banyak cafe-cafe dan juga beberapa glamping dan udah ngeliat juga ada mobil terparkir di pinggiran jadi artinya udah banyak orang yang beraktivitas di luar untuk satu malam di Pangalangan nih saya ngidupnya di box container jadi ini tuh pemilik peternakan kuda dia punya lahan yang luas banget jadinya dia bikin beberapa tipe penginapan ada sinta corner dan juga box container cuma ini saya ngambil yang container dan containernya ini cuma satu aja ya harga permalamnya tuh start 300 ribuan dan saya bookingnya via tiket.com di sini suasananya itu tenang banget ini juga ada spot fotonya bisa foto-foto sambil nunggu sunrise di sini kemudian juga di sebelah sini disediakan juga api unggun jadi untuk api unggunnya ini kita request ke penjaganya yang tadi ya dan ini berbayar sih tapi saya kurang tahu bayarnya berapa kemudian di sebelah pintu masuk di sebelah kanannya ini ada dapur disediakan free gula, kopi, dan juga teh dan ini juga peralatannya juga sudah lengkap kecuali ini belum ada gas untuk masaknya jadi kita harus bawa gas sendiri kalaupun udah terlanjur gak bawa dan udah masuk check in sebaiknya bisa minta tolong ke penjaganya jadi enaknya nginep disini jangan khawatir karena penjaganya tuh siap 24 jam jika kita butuh sesuatu atau butuh dibelikan makanan tinggal di message via whatsapp aja mereka bakalan cepet untuk ngerespon nah ini ada juga meja lipat kita bisa makan disini kemudian ini double bed tipe bednya disediakan 2 bantal, selimut, dan juga ini ada free henduknya kemudian di sebelah kanannya ada gantungan pakaian dan ini untuk kamar mandinya tuh untuk toiletnya udah toilet duduk ada tisu toilet cuman sayangnya disini air panasnya gak jalan waktu saya nginep disini air panasnya gak jalan jadi waktu itu saya check out pagi-pagi dan sayangnya air panasnya tuh gak keluar dan ini besok paginya saya udah check out jam 6 pagi karena mau ke sunrise point cukul jadi sebenernya tujuan utama saya ke Pangalengan tuh ke Nemo Highland ya cuman sayangnya selama bulan puasa mereka tuh gak ada jam sunrise premium dan baru buka pukul 9 pagi jadinya saya milih buat ke sunrise point cukul aja nah ini udah sampe di cukul point tapi kebablasan dikit karena lokasinya ini ada pas sebelah tikungan jadinya kalo udah deket dari maps itu sebaiknya pelan-pelan aja karena gak keliatan ya dan ini juga saya ngeliat akses mobil ke parkiran atas itu agak susah jalan ya jadi saya sengahnya markir di warung seberang pintu masuk ke sunrise to goal point dan ini sekalian markir mobil sekalian saya juga sarapan dulu di warungnya buiis nah ini saya mau jalan ke sunrise pointnya cuma 300 meteran aja dan kondisi jalanannya itu seperti ini ya belum diaspal, bebatuan dan beberapa meter di depan tuh masih jalan makadam jadi kalo musim hujan jalannya sedikit licin gak terlalu lebar jalannya dan ini tuh akses jalan buat naik dan turun ke bawah jadi kalo mau ke atas sunrise point cukul dan juga kalo pulang dari sunrise point cukul lewat jalur yang sama ada sebuah danau cantik yang dikelilingi oleh hijaunya kebunte dan danau ini tuh bernama situ cukul ini udah nyampe di atas udah sampe di sunrise pointnya dan sudah ada mobil yang terparkir di parkiran atas jadi kalo mau dan bisa itu bisa kok parkir disini cuman karena ground mobil saya itu terlalu rendah jadinya saya gak berani buat bawa sampe ke parkiran atas tempatnya ini bukanya mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 6 petang untuk tiket masuk kesini satu orangnya cuman bayar 10.000 rupiah aja dan ini pemandangannya luar biasa banget jadi beragam spot spot foto instagramable tuh banyak tersedia disini seperti spot foto menara pandang spot foto saya burung spot foto I love you spot foto hemok spot rumah pohon spot gardu pandang dan masih banyak spot spot foto lainnya sehingga para pengunjung tuh gak perlu khawatir kekurangan spot untuk mengambalikan momen saat disini melalui foto maupun video dan di setiap spot spot foto tuh kita gak perlu bayar-bayar lagi ya jadi dengan tiket masuk 10.000 rupiah aja kita udah bebas buat ngexplore tempat ini nah untuk spot ayunan ini cuman bisa buat foto ala-ala aja ya kita gak bisa ngayunin ayunannya itu agak kenceng karena waktu saya ayunin pelan-pelan aja udah ada bunyinya kriet 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 kayak gitu masih lagi 진행 nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini untuk jalan pulangnya saya coba buat ngelewatin selah-selah kebun tehnya mungkin kalau saya datangnya bukan di bulan puasa saya bisa ngeliat petani-petani yang lagi metik daun-daun teh nah tujuan berikutnya yang bisa saya kunjungin di Pangalengan Bandung adalah Situ Cilenca jadi Bandung Kabupaten ini surganya curug dan situ kayaknya ya untuk masuk ke Situ Cilenca ini cukup terjangkau dengan harga tiket 1 orang itu cuma Rp13.000 di weekday dan ada tambahan biaya asuransi Rp500 cuma kalau di weekend kalau nggak salah itu satu orangnya Rp15.000 selamat menikmati jadi Situ Cilenca ini dibangun pada masa penudukan Belanda tepatnya itu di periode 1919 sampai 1926 tujuan dari pembangunan Situ ini adalah untuk memenuhi pasokan air bersih ke wilayah perkotaan Bandung dan selain itu debit airnya yang tinggi juga digunakan sebagai pembangkit listrik nah denger-denger ada mitos kalau orang Garut itu nggak boleh main kesini ternyata mitos ini tuh dimulai dengan sebuah kisah dimana ada seorang penguasa danau yang namanya itu Abba Suta Abba Suta ini dulunya pernah bermusuhan dengan orang Garut karena efek dendam lama inilah dipercaya bahwa orang Garut beserta dengan keturunannya itu nggak dibolehin untuk datang dan menyeberangi Situ ini hal ini dikarenakan mereka takut jika Abba Suta ini marah bahkan akibatnya perahu yang ditunggangi untuk menyeberang bisa ditenggelamkan oleh Abba Suta sendiri namun ini cuma mitos aja ya yang disayangkan di Situ Cilunca ini masih banyak banget sampah yang berserakan nah ini contohnya di bawah jembatan ini banyak sampah banget ngumpul disini nah ada banyak fasilitas di Situ Cilunca yang bisa kita nikmatin antara lain tuh bisa keliling danau naik perahu dan harga satu perahunya itu Rp75.000 dengan maksimal diisi 10 orang kemudian ada juga rafting, outbound dan lain-lain nah ini waktunya saya buat balik lagi ke kota Bandung kebetulan banget lagi hujan deres dan jalanan pengalengan menuju ke Bandung ini kalau lagi hujan deres itu banyak banjir ya jadi kemungkinan ini juga daerah lawan longsor jadi hati-hati buat kalian yang akan ke pengalengan di musim hujan selamat menikmati selamat menikmati